Dengan utilisasi yang begitu besar, sehingga ini sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama air bersih, sehingga masyarakat antusias selama ini pemimpin yang ternyata bisa memberikan karya. Bahkan Pak Bupati Francisus menyatakan bahwa maha karya besar Bapak Presiden Jokowi untuk NTT, untuk Kabupaten Sika, maha karya besar yang dikatakan oleh Pak Bupati. Sehingga masyarakat antusias. Psikologis itu membuat masyarakat puji Tuhan, segala puji bagi Tuhan yang telah menganugerahkan Pak Jokowi untuk membangun bendungan ini, dan diresmikan kemarin. Jadi ini adalah rasa kasih. Walaupun alasan itu tetap diakui tidak bisa menjadi pebenar, Pak Dania. Apapun itu, secara prokes, tadi kan saya ingat di awal, itu salah. Itu kita harus tahu dulu. Tapi kita juga harus pahami psikologi masyarakat yang sudah merindukan itu. Dia merindukan siapa ini yang telah memberikan karya besar untuk masyarakat. Ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Jokowi secara langsung melihat fisiknya. Itu loh mesetnya, Pak. Pak Dhani, Pak Dhani kalau boleh tahu tadi Pak Dhani menyampaikan apapun itu, itu adalah salah. Dalam hal ini salah siapa ini Pak Dhani? Nah, baru kita poin ketiga. Jadi poin ketiga, setelah poin pertama tadi secara prinsip, lalu yang kedua psikologi masyarakat yang kita harus tahu, yang baru yang ketiga kita melihat bahwa setiap kunjungan Presiden, itu selalu ada protap yang sangat ketat. Itu sudah menjadi pedoman baku yang disiapkan oleh protokoler, pas pampres, pihak menyelenggara, juga sudah ada kepemahaman. Dan juga ada tim advance yang sudah datang seminggu, bahkan dua minggu sebelumnya untuk survei, sampai dengan rumah sakit, kalau terjadi sesuatu, spot-spot keramaian semua sudah disurvei, sudah dilakukan mitigasi-mitigasi. Jadi sebetulnya pas pampres, protokoler, panitia penyelenggara, juga sudah berupaya keras untuk bisa membubarkan masa, atau membatasi masa untuk tidak mengiringi atau membuat blok kepada blokader terhadap mobil Presiden. Kalau kita lihat video secara utuh, teman-teman di lapangan sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ada masa-masa seperti ibu-ibu dan lain-lain yang juga tidak bisa kita persalahkan, pada waktu itu berebut ingin baik itu sebuah foto, baik itu mendekati Presiden untuk melihat wajahnya secara langsung, sehingga Bapak Presiden dengan inisiatifnya, sepontan. Kenapa? Karena masyarakat datang ke lokasi itu dengan spontan, tanpa diundang. Tanpa diundang, spontan datang ingin melihat figur seorang Presiden yang telah berjasa untuk daerah. Garis bawahnya tanpa diundang maksudnya ya? Tidak diundang. Tidak diundang dengan spontan ingin melihat Bapak Presiden yang telah berjasa membangun dan memberikan kontribusi yang besar untuk daerahnya. Lalu Presiden membuka sandrof mobilnya, dibuka. Presiden keluar, mengingatkan masyarakat, ayo kembali. Dan kemudian mengingatkan untuk pakai masker. Karena ada beberapa yang mungkin maskernya lepas atau tidak pakai masker. Lalu karena kalau di sini sudah terjebak, dan mobil tidak bergerak, itu pun inisiatif Presiden. Inisiatif untuk memberikan souvenir. Dengan harapan apa? Untuk memecah titik keramaian sehingga mobil bisa berjalan lagi.